Paula Verhoeven nampak memberikan ucapan selamat pada anak keduanya yang tengah berulang tahun hari ini, Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024. Melalui unggahan terbarunya di Instagram story at Paula garis bawah Verhoeven, ia terlihat mengunggah video putranya keduanya saat tengah asyik bermain. Paula menanyai anaknya itu dengan sejumlah pertanyaan nama hewan. Bocah yang baru berusia 3 tahun itu, lantas sempat memeluk Paula sembari mengungkapkan rasa sayangnya. Sayang mama, mama sayang adek, ucap Paula sambil mengecup sang putra. Lewat captionnya, Paula menyematkan harapannya pada putranya yang berulang tahun. Barakaulohvi umrik, jagoan mama, tulis Paula menyematkan emoji love. Ia lantas berharap putranya tetap sayang pada dirinya dan baimuong. Semoga dengan bertambah usiamu, bertambah pula rasa sayangmu pada kedua orang tuamu. Doa mama selalu menyertaimu, anak soleh, harap Paula. Di akhir kalimatnya, Paula berjanji akan selalu ada di sisi kedua anaknya. Mama is always here for you no matter what. I love you mama akan selalu disini untukmu tak peduli apapun. Aku sayang kamu, bebernya. Sementara itu, seiring tudingan baimuong soal dirinya selingkuh, Paula masih bungkam. Namun, ibu dua anak itu mengunggah kutipan soal sosok pembenci. Tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Demikian bunyi kutipan tersebut. Tak hanya itu, Paula sekaligus membagikan kutipan kajian Ustaz Hanan Ataki yang membahas soal dijahati seseorang. Kalian kalau lagi dijahatin orang mau kalian hadapi sendiri atau kalian pengen Allah yang ngadepin. Kalau pengen Allah yang ngadepin amalkan ayat 10, tenang aja jangan reaktif, jangan responsif, jangan gemes, abaikan mereka dengan cara yang baik. Biar aku aja yang ngadepin dia, ucap Hanan dalam kutipan itu. Di sisi lain, Baim merasa berat memaafkan istrinya, Paula hingga akhirnya memilih menggugat cerai. Ya, ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain, sesal Baim. Ia sendiri tidak ingin berperasangka buruk pada istri dan temannya itu. Saya juga tidak mau suhu Zon, karena ini sudah satu tahun ketidakjujuran itu ada, katanya. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Saya juga kadang-kadang nggak percaya. Jangankan kalian, saya aja nggak percaya sama apa yang terjadi sama saya, beber ayah dua anak ini. Selama setahun belakangan, Baim memilih bertahan karena anak. Saya cuma menahan, karena anak saya, aku Baim. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.